Saya ingat betul saya mendapatkan semacam tanda terima kasih. Saya ingat betul, 250 juta dari Pak SBY. Aliran uangnya kemana itu, itu kita lihat juga, kita baca juga. Ada 200 ribu, ada 450 ribu, ya kan, dan lain-lain lah. Sesungguhnya Pak SBY dan Mas Ibas itu amat sangat layak dijadikan menjadi saksi fakta. Politik Pak SBY, politiknya Pak AHY yang juga punya masalah dalam persoalan hukum yang ini tidak tersentuh. Jadi jangan sampai uang 2,5 triliun milik rakyat ini kemudian hanya menjadi candi hambalang. Kalau memang ingin bahas hambalang, silakan ya, gerombolan liar di sebelah kalau mau bawa ke KPK. Ayo kami tunggu sekali lah, itu bagus banget itu. Kasus hambalang ini kan yang membuka Pak SBY sendiri. Perkiraannya hambalang inilah pintu masuk untuk menghancurkan anas. Ternyata hambalang ini, jaringan guritanya itu lebih dekat ke Cikeas daripada ke Duransawit. Kubu Muldoko sebut rekening SBY, bukti korupsi di hambalang. Partai Demokrat Kubu Muldoko meyakini sosial Bambang Yudhoyono atau SBY terlibat dalam kasus lugaan korupsi Sport Center Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Rekening SBY disebut bukti rasuah tersebut. Rekeningnya Pak SBY yang patut dibuka dan publik harus tahu. Demikian ketajar bicara Partai Demokrat Kubu Muldoko, Muhammad Rahmat dalam acara Crosscheck by Medcom.id. Dengan tema menusuk jantung SBY, Kubu Muldoko menyerang lewat hambalang pada minggu 28 Maret 2021. Rahmat menegaskan tudingan korupsi di hambalang yang dilakukan SBY bukan pengalihan isu. Dia menegaskan isu keterlibatan SBY di kasus korupsi hambalang fatah. Kami ini kan berada di lingkarannya Presiden Pak SBY waktu itu. Demikian ujarnya. Dia enggan memerinci rasuah yang dilakukan SBY, namun Kubu Muldoko bakal melakukan perombakan setelah masalah legalitas Ketua Umum Rampung. Kita cicilah. Masa kita bangkar semua. Demikian kata Rahmat. Kasus ini tidak hanya membuat negara rugi triliunan rupiah, tetapi proyek yang berada di bawah naungan Kementerian Olahraga ini juga memakan korban jiwa. Seperti pria yang disebut Arif Gundung. Salah seorang saksi kunci dalam kasus ini yang meninggal mendadak pada 2012 lalu. Dan yang terbaru saksi penting lainnya yaitu Lisa Lukitawati Isa saat ini harus duduk di kursi roda. Lisa diketahui menderita penyakit stroke dan saat ini mengalami kelompuhan. Meskipun begitu, ia tetap menjalankan tugasnya sebagai saksi yang dihadirkan Jaksa Perintet Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan terdakwa Direktur PT Ditasari Citralaras Mahfud Suroso pada Senin 12 Januari. Ada keterangan yang cukup mencengangkan yang dikemukakan wanita berparas cantik ini. Ia mengaku telah diancam oleh wanita bernama Silvia Solehat atau yang akrab di Sapa, Bupur. Ia disebut-sebut sebagai istri dari pensiunan pejabat Polri Kampus Polpurnomo yang juga menjadi kepala bagian rumah tangga Presiden ke-6 RI Susila Bampang Yudayono atau SBY. Kedetik kabar itu telah dibantah oleh pihak istana saat SBY menjabat sebagai Presiden. Lisa menceritakan pada sekitar 2012 lalu ia bertemu Bupur di Makassar. Ia mengetahui Bupur merupakan orang dekat istana ketika resim SBY dari mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga atau Siasman Pora, Wafid Muharrab. Namun mengenai sedekat apa hubungan dengan Cikia, selisa meminta majelis hakim menanyakan hal itu langsung kepada Wafid. Saudara tolong bisa terbuka supaya kasus ini tidak menjadi kabur lagi, oke? Hakim Ketua Sinung Hermawan kepada Lisa. Lisa pun menyangkupi permintaan hakim Sinung lantas ia kembali menceritakan pertemannya dengan Bupur. Mantan anggota tim Asistensi Kementerian Pemuda dan Olahraga itu mengaku mendapat ancaman dari Bupur ketika bertemu secara tidak sengaja di Makassar pada 2012. Namun baru beberapa patah kata, air mata Lisa mengalir keras. Entah apa yang saat itu terdakwa dalam kasus ketigaan korupsi proyek di Universitas Negeri Makassar itu terlihat seperti ingin mengeluarkan beban yang menghibitnya selama ini. Hakim Ketua Sinung yang biasanya sangat tegas pun luluk. Dengan suara mendah, ia memberi semat kepada Lisa agar tidak takut untuk mengatakan hal yang sebenarnya demi terungkapnya kasus ini. Hakim Sinung meyakini Lisa bahwa Tuhan akan selalu melindungi hambanya yang berkata jujur. Sambil sesungguhkan, Lisa pun melanjutkan kesaksianya. Pada saat itu memang saya, saya hanya mau mengkonfirmasi apakah memang benar ada uang-uang gitu proyek hambalat. Karena setelah saya diperiksa KPK pada 2011 itu, saya Satu yang beliau, Bupur, jangan pernah membuka mulut mengenai uang. Kalau tidak, bisa berakhir seperti Arief Gundul. Begitu yang mulia, demikian ujar Lisa sambil berderai air mata. Arief Gundul merupakan staf marketing PT Adikarya. Ia bernama asli Arief Gunawan dan disebut-sebut merupakan orang dekat Bupur dalam membantu pengurusan proyek hambalang dari single years ke multi years di Kementerian Keuangan. Mendengar hal ini dengan nada pelan tapi pasti, Hakim Ketua Sinung kembali meminta penegasan Lisa tentang ancaman yang diucapkan Bupur. Begitu ya yang disampaikan oleh Ibu Pur itu, tanya Sinung dengan nada iba. Lisa pun membenarkan pertanyaan tersebut. Bahkan ia kembali menceritakan bahwa ancaman Bupur tidak hanya sampai di situ saja. Sambil terisak, Lisa juga menceritakan perkataan Bupur lainnya yang juga mengancam nasib kelangsungan usahanya yang menjadi tempat yang mencari Ravka. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton